Kitab Injil Itu kan sebenarnya diturunkan Sebenarnya dimaksudkan untuk Kaum Bani Israel ya Pak Ustadz Ya Nah terus tapi dalam kenyataannya Sekarang itu kan Gak cuma untuk Bani Israel ya Yang mengikuti gitu Itu gimana awalnya ya Pak Ustadz Ya sebetulnya kan Nabi Aisyah alaihi salam Nabi Musa alaihi salam Masing-masing semua Itu seolah Allah khusus untuk Kaumnya saja dan pada Zamannya saja sebetulnya Jadi selalu kalau kita lihat Al-Quran Bahasanya misalnya ya Kita lihat salah satu ayat Wa'idqala Isa Wa'idqala Isa Ibn Marian Wa'idqala Musa liqaumihi misalnya Wa'idqala musa liqaumihi ya Qaumihi lima tu'lunani Wa'idqala Wa'idqala Anni rasulullahi ilaikum Ya seperti Yang saya baca tadi itu adalah surat Surat yang ke-11 Itu ayat Yang ke-5 Wa'idqala musa liqaumihi ya qaumi Yata ketika Nabi Musa berkata Kepada kaum ya Ya qaumi Itu begitu Wahai kaumku Bahasanya kaum Begitu pula Nabi Nuh Nabi Nabi Salih Nabi Hud Dulu juga semuanya pada Kalimatnya dari Ya qaumi Wa'idqala 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 Hud Nabi Soleh Semuanya ya qaumi Karena mereka adalah kaumnya Karena Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Soleh Nabi-Nabi yang lain Itu terlahir dari kaum yang sama Da'wah mereka untuk kaum itu Sudahkan Nabi Isa Alayhi Salam Juga da'wah untuk kaumnya Tapi kaumnya bukan kaumnya dia Kenapa? Karena Nabi Isa Satu-satunya Nabi yang terlahir Tidak punya keatasan Nah kalau kita bilang keturunan ke bawah Keatasan dia gak punya Kan dia gak punya bapak Gak punya kakek Gak punya buyut Itu Nabi Isa Karena gak punya Bahasa Al-Quran Menyebutkan Kalau Nabi Isa menyebutnya Ya Bani Israel Wahai Bani Israel Jadi dia menyebutnya spesifik Wahai Bani Israel Gak bilang Wahai kaumku Nah kalau wahai kaumku Maksudnya adalah Wahai kaum Bani Israel Tapi Nabi Isa Menyebutnya langsung Wahai Bani Israel Karena Bani Israel bukan kaumnya langsung Karena Nabi Isa tidak punya bapak Gak punya kakek Gak punya keturunan langsung dari Bani Israel Nah Da'wah mereka semuanya adalah Untuk kaumnya semata Mestinya Setelah itu selesai Artinya Da'wah mereka selesai pada zaman Nabi itu Lalu diperbaharui oleh Nabi yang datang berikutnya Nah sebetulnya begitu Nah yang ajaran Nabi-Nabi ini semuanya punya kesamaan Kesamaan dalam soal prinsip Akhidah Yaitu Tauhid La ilaha illallah Da'wah mereka semua ini pada akhirnya Disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang Allah bahasakan Nabi itu Diutus oleh Allah Secara universal Disebutkan dalam ayat Al-Quran Ya Wa ma'arsalna ka Di surat Sabah ya Surat yang ke 34 Itu ayat yang ke 28 Itu disebutkan Surat Sabah Surat yang ke 34 Ayat 28 Ini buat Nabi kita Muhammad ya Wa ma'arsalna ka Illa Ka Fatan Linnas Basiran Wa nadiran Dan kami tidak mengutus Engkau wahai Muhammad Kecuali itu seluruh umat manusia Dijelas Buat Nabi kita Muhammad disebutkan Beliau tidak diutus oleh Allah Kecuali untuk Ba'wah bagi seluruh umat manusia Bukan kaum Quraish Bukan bangsa Arab saja Bukan orang-orang yang tinggal di Mekah Dan di Madinah saja Tidak Tapi untuk seluruh umat manusia Sampai pada zaman ini Artinya Nabi kita Muhammad Da'wahnya bersifat universal Kepada seluruh umat manusia Itu karena da'wah itu Berhenti Kenabian Sampai pada diri beliau Dia adalah Nabi terakhir Yang melanjutkan da'wah beliau Berikutnya adalah Para Nabi Para Mubalik Orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Yang menyadari Kewajibannya setelah beriman Dan beramal soleh Juga adalah Mendakwakan Kebenaran apa yang Dia yakini Dan apa yang dia sudah Amalkan Dalam ajaran Islam itu Karena da'wah sebetulnya Tugas individual Setiap Muslim Bukan sekedar tugas Tugas para da'i Tugas para ulama Para Mubalik Dan disebutkan dalam sebuah hadis Annal ulama Warahmatul Anbiya Bahwa para ulama itu adalah Pewaris Para Nabi Jadi Yang mewarisi Da'wah Nabi Berikutnya adalah Para ulama Itu Jadi Memang Betul Mereka Para nabi sebelum Nabi Kitab Muhammad Adalah Diutus oleh Allah Untuk kaumnya saja Ini pengertian kaumnya saja Bukan berarti Da'wah itu Tidak bersambung Bersambung da'wah Hanya kaum Nabi Musa Sudah habis Nabi Musa sudah wafat Kalau muncul Nabi berikutnya Setelah Nabi Musa Ya Maka Umat itu Mesti mengikuti Ajaran Nabi berikutnya Begitulah seterusnya Ajaran Nabi Musanya Sudah Tadaluarsa Diikuti oleh Ajaran Nabi berikutnya Begitu semuanya Maka itu sebetulnya Seandainya Nabi Musa Pun Ajaran yang masih Otentik Pada hari ini Kitabnya masih Otentik Kitabnya masih Kitab yang asli Yang murni Nabi Isa pun demikian Maka mereka Tetap harus Ikuti ajaran Kitab yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu wasallam Karena Kitab mereka sudah Dianggap Tadaluarsa Walaupun tetap Misalnya Kitab mereka Kitab yang masih Murni Meskipun Allah sudah Katakan Kitab mereka sudah Penuh dengan Campuran Tangan-tangan Tulisan manusia Jadi Apa namanya Tidak terjadi Tidak-tidak Seperti yang Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu wasallam Yang dakwahnya Untuk seluruh Umar manusia Karena memang Nabi itu Menyempurnakan Oleh sebab itu Kita jangan terjebak Kepada pemahaman Seolah-olah Nabi kita Muhammad Membawa Ajaran Baru Islam itu Baru ada Sejak zaman Nabi kita Muhammad Itu keliru Islam itu Sudah ada Sejak zaman Nabi Adam Para nabi-nabi itu Dibisa oleh Allah Membawa Misi ajaran Islam itu sendiri Nah Islam yang disempurnakan Yang tidak perlu Lagi para nabi Diutus Setelah itu Itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Dan dijamin oleh Allah Kemurnian Kitab yang dibawanya Yaitu Al-Quran Dengan ditakdirkan Orang mudah Menghafal Al-Quran Dan akhirnya Banyak sekarang Tidak hanya di Negeri Arab Di daerah-daerah Tempat diutus Para nabi Para ulama Pendahulu Mamukhori Di daerah sana Kazakhstan Daerah Uzbekistan Daerah Bekas-bekas percahan Negara-negara Uni Soviet itu Tapi juga Di tanah air kita Banyak orang-orang Yang sudah mudah Bisa menghafal Al-Quran Itu semuanya Dalam rangka Kemenuhan terhadap Janji Allah Tentang Kemurnian Al-Quran Yang terjamin Sampai pada Hari Tiamat Inna nahnu Nazalna Al-Quran Wa inna lahu Nahafizun Maksudnya kamilah Yang telah Menurunkan Al-Quran ini Kepada Engkau Wahi Muhammad Dan kamilah Yang menjamin Kemurnian Al-Quran Sampai pada Hari Tiamat Maksudnya Allah Makanya dibahasakan Kami Allah yang menjamin Tapi yang menghafalnya Adalah hamba-hambanya Kita Allah yang menjamin Tapi yang menulisnya Adalah hamba-hambanya Kita manusia Ini bahasanya kami Itu kalau Allah Membahasakan dirinya Kami Itu itu menunjukkan Bahwa Dia Tidak melakukannya Sendiri Dihargai Upaya-upaya Tangan-tangan manusia Lainnya Yang berusaha Menjaga Kebenaran Al-Quran Tapi kalau Bahasanya aku Itu memang Absolut Urusan dia Contoh Wa makhalaqtul jinnah Wal-insa Sebetulnya adalah Surat Yang Yang mengkisahkan Tentang Peristua Yang dialahin oleh Mariam Yang sebut Surat Mariam Yang intinya adalah Nanti Kelahiran Nabi Isa Dan Karena hal ini Bukan Sebuah hal yang mudah Untuk kita Pahami Maka Allah Mendahulunya Dengan kisah Nabi Zakaria Makanya kan Awal-awal Kita Di Surat Mariam Kok kisahnya Kisah Nabi Zakaria Ini adalah Untuk memudahkan Jalan kita Berpikir Jadi Supaya kita Berpikirnya Berkeyakinannya Mudah Ada Stepnya Dibikin Berjenjang Bertahap Yang tadinya Kita hampir juga Nggak yakin Nabi Zakaria Punya anak Ternyata Allah Bilang punya anak Baginya mudah Kita akhirnya yakin Percaya Maka nanti Ketika muncul Kisah Mariam Yang akan Hamil Tanpa Seorang suami Tanpa Kena disentuh Oleh laki-laki Satupun Kita juga Akan dengan mudah Mayakini itu Karena ini adalah Merupakan bagian Dari kudroh Dan irodah Allah Kudroh itu Kekuasaan Irodah Kehendak Jadi Bagian dari Kuasa Dan hendak Allah Dimana Kalau Allah Sudah berkuasa Dan berkehendak Tinggal mengatakan Sesuatu Kun Jadi Maka itu akan terjadi Dalam ayat ini Kalau Allah Sudah menetapkan Sesuatu Pasti maunya Begini Maka dia tinggal Mengatakan Kun Jadi Maka apa yang Dia katakan itu Terciptalah Terjadilah Terwujudlah 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 Terciptalah Terjadilah Bukan bahasanya Langsung Kun Faya kun Bukan Jadi bukan Allah Ngomongnya Kun Faya kun Itu bukan Tapi Allah Bicaranya Cuma Kun Faya kun Itu penjelasan Karena kata-kata Kun Itu dari Bahasa Arab Kana Yakunu Kun Kana Fi'il Maldi Yakunu Fi'il Mudare Kun Fi'il Amr Itu begitu Jadi makanya Bun Saja Kun Dan bahkan Kalau kalimat kun Kita anggap susah Tadi saya sudah jelaskan Mungkin Allah Tidak mengatakan Kalimat kun Tapi karena Allah Tahu Kalimat kun Itu kita pun Memahaminya itu Mudah Gampang Ngomong kun Lanjutnya kita Ngomong kun Itu gampang Maka Karena gampang Itulah Untuk kita pahami Segampang itulah Allah menciptakan Sesuatu Temahunya Bahkan Kalau dianggap itu Susah Mungkin Tidak pakai ngomong kun Allah bisa menciptakan Sesuatu Jadi istilahnya Belum Belum keluar Ucapan kun Mungkin sudah bisa Tercinta Apa yang Allah Ininkan itu Itu Buat kita orang beriman Tidaknya punya Keyakinannya seperti itu Jadi tidak harus Ada kata kun Baru Tercinta Harus ada kata kun Faya kun Baru tercinta Tidak Bagi Allah Sangat mudah Dia Seperti Kejapan mata Seperti Ya Hal yang sangat Sangat singkat Dia tinggal Berniat saja Bermaksud saja Maka sudah Bisa Realisasi semua Karena dia adalah Zat yang Maha Kuasa Maha Berpendam Ini untuk Membantah Ya Orang-orang Nasrani Yang Berpandangan Allah Nabi Isa Tidak mungkin Punya Terlahir Tanpa seorang Bapak Dan Bapaknya Berarti Bapaknya Tuhan Karena dia Karena Bapak Manusianya Bapak biologis Manusianya Tidak ada Maka berarti Bapaknya Sebenarnya Adalah Tuhan Itu Kejakinan Orang-orang Mas Rani Ini lah Yang dibantah Oleh Keterangan-keterangan Yang ada Dalam surat Mariam Ini Begitu Barangkali Tambahan dari saya Jadi lebih terang Lebih jelas Silahkan Kalau masih ada Iya Pak Kembali lagi Yang tadi pada waktu Mbahas Ayat 39 Sama 40 Pak Ruzli Menyampaikan Bahwa ini Ayat turun Di Madinah Karena gini Pada dasarnya Yang kita bahas ini Adalah ayat-ayat Yang turun Di Mekah Kan begitu Ini Kita membahas ini Sesuai Azabun Nuzul Tapi Tidak semua Surat Mariam Turunnya di Mekah Sebagaimana Ada beberapa ayat Di dalam surat Apa namanya Yang kita bahas Yang lalu Al-Araf Sebagiannya juga Ada yang turun Di Madinah Itu begitu Tapi Secara keseluruhan Sebagai sebuah surat Itu mayoritasnya Turunnya di Mekah Di saat ini Masih termasuk Mekiah ini Masih Masih Tapi untuk ayat ini ya Ayat yang tadi Yang berbunyi Pakhtalafal Azad Daya 37 Sampai dengan Ayat yang ke 40 Ini adalah Penjelasan Ayat yang turun Di Madinah Tidak ada hubungan Dengan Dengan apa ya Orang pengen Anaknya cantik Kalau masih bayi Ibunya disuruh Ngaji surat Mariam Kan begitu Pengen anaknya gampang Kalau laki-laki Ibunya disuruh Ngaji surat Yusuf Itu semua Pernasanya boleh-boleh saja Ya Lambah sugesti Lambah semangat Biar anaknya gampang Biar anaknya cantik Itu boleh-boleh saja Tapi berkeyakinan Bahwa surat Mariam Diturunkan oleh Allah Untuk bacaan Sekedar seperti itu Alangkah Remehnya Surat Mariam ini Kan jadinya gitu Jadi kecil Nilainya Padahal surat Mariam Yang Allah Turunkan Dan mereka Membantah Keyakinan Orang-orang Nasrani Yang menganggap Nabi Isa adalah Anak Tuhan Itu biar terbatakan Dengan Sejelas-jelasnya Selamat menikmati